Mungkin anaknya bisa diadopsi Abang sampai jadwalnya di cancel loh Berat untuk melepas Sawang, Siti pun tetap berupaya agar Sawang bisa tetap tinggal bersamanya Segala upaya pun telah dilakukan Siti dan Faisal Soh Namun saat ini belum mendapatkan kabar yang bisa melagakan hati Siti Sebelumnya telah dibantu Faisal Soh Namun rupanya dengan berat hati pengusaha muda itu mendapatkan kabar bahwa tidak ada pilihan selain mengembalikan Sawang ke negaranya Namun ada juga kabar baik karena Siti kini mendapatkan bantuan dari Uyakuya Cerita kisah Siti merawat anak majikannya dan juga keteguhan hati untuk tetap mempertahankan Sawang Rupanya membuat hati Uyakuya tergerak untuk membantunya Dalam sebuah podcast Youtube Uyakuya pun berusaha mencari jalan untuk mempertahankan Sawang agar bisa tinggal bersama Siti Uyakuya bahkan langsung menghubungi kepada KDI Taiwan Iqbal Sofan Sofwa untuk mencari solusi terbaik bagi Siti dan Sawang Rela membantu Siti, Uyakuya pun sampai membatalkan jadwal pekerjaannya Lantaran Uyakuya bakal sibuk untuk menghubungi pihak imigrasi dan dinas terkait Besok saya telpon dirjen imigrasi, saya bantu Saya tahu gimana untuk anak begini Suratnya juga begitu, warga negaranya emang Taiwan Tapi saya akan cari tahu, pungkas Uyakuya Mendengar upaya yang dilakukan Uyakuya pun membuat Siti bisa tersenyum Karena Siti kini memiliki sedikit harapan untuk mempertahankan Sawang Oke Sobat Neter, mari kita doakan yang terbaik untuk Siti dan Sawang Semoga mereka bisa terus beramah Dan jangan lupa untuk mendukung channel Youtube ini dengan di like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton!